Pemirsa Perayaan Malam Tahun Baru 2024 bertajuk Malam Muda Mudi Jakarta Kota Global akan digelar di sepanjang Jalan MH Tamrin dan Jalan Jenderal Sudirman pada minggu 31 Desember nanti. Di Jalan Tamrin dan Sudirman akan digelar Malam Bebas Kendaraan atau Car Free Night. Malam Muda Mudi Jakarta Kota Global akan dimeriahkan dengan parade mobil hias Jakarnaval yang dimulai di titik awal pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat dan tiba di titik akhir pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat dengan rute start dari panggung Jakarnaval, pintu barat daya Monas dan akan finish di FX Sudirman. Sehingga Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menerapkan rekayasa lalu lintas berupa penutupan ruas jalan di 26 titik dan rute alternatif pengalihan arus lalu lintas mulai pukul 19.00 malam hingga pukul 01.00 pagi. Jalan Tamrin dan Sudirman akan digelar Malam Bebas Kendaraan atau Car Free Night di ruas kendaraan atau Car Free Night akan ada 12 titik panggung hiburan sepanjang jalan Tamrin dan Sudirman. Pengalihan arus lalu lintas pada ruas jalan Tamrin dan Sudirman akan dilakukan pada tanggal 31 Desember 2023 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat hingga 1 Januari 2024 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Pengalihan arus lalu lintas dimulai dari patung Pemuda Jakarta Selatan sampai patung Kuda Monas Jakarta Pusat. Selain parade mobil hias Jakarnapal, berbagai artis ibu kota hingga mozaik spesial di Tugu Monas akan menemani Malam Tahun Baru warga Jakarta. Namun perayaan Malam Tahun Baru tidak hanya dirayakan di jalan protokol, perayaan tahun baru juga dilakukan di beberapa titik strategis di lima wilayah kota. Beberapa kantor wali kota, destinasi wisata unggulan hingga sentra kebudayaan akan menyediakan atraksi menarik bagi warga. Dari Jakarta, Satrio Adi, Yahdin Syahrizal, Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.